Intro Hai hai Sobat Millenial Welcome back to Entertimes By IDN Times Dengan aku Lara Satiputri Seperti biasa ya Selama 30 menit ke depan Entertimes bakal nemenin Sobat Millenial semua Buat update info terbaru Seputar entertain Lifestyle, food, travel Dan masih banyak info menarik lainnya Dan FYI nih Info-info yang kita share di Entertimes ini Diambil dari Kanal IDN Times So langsung aja kita ke berita pertama Yang lagi hits-hitsnya banget Dan Kalian nih pasti fansnya Sosok yang satu ini Gak asing nih ya Yap bener banget Chris Avanz Kalian pasti tau kan ya Lagi rame gitu kabar soal Chris Evans Yang lagi cari jodoh Widih Bang Chris Yap melalui wawancara dengan Sondaland Pemeran Kapten Amerika yang satu ini Lagi fokus Cari tambatan hatinya Buat menua bersama gitu Jadilah sosok amat ya Emangnya kriteria bang Chris ini yang kayak gimana ya Sobat Millenial Penasaran sih Tapi kalau dilihat dari beberapa perempuan yang pernah deket sama dia waktu dulu Mungkin kita bisa menilai ya Bang Chris Avanz Ini sukanya Cewek yang kayak gimana gitu Yuk langsung aja kita lihat Beberapa Wanita Yang pernah deket sama Chris Evans waktu dulu Check this out Pertama ada Kate Bosworth Aktris yang satu ini sempat dikabarkan dekat sama Chris Evans Pasalnya keduanya sempat cinta lokasi di film The Newcomers Kedua Jessica Biel yang pernah menjalin hubungan asmara pada 2001 lalu Tapi sayangnya hubungan keduanya kemudian kandas memasuki tahun 2006 Ketiga Chris Evans pernah dikabarkan dekat dengan Christina Ricci Karena sempat dateng ke meet gala barengan nih Tapi ternyata kedekatan mereka cuma bertahan beberapa bulan aja guys Keempat Vida Guerra Yang pernah beberapa kali dipergokin jalan bareng Chris Evans di 2008 Tapi keduanya gak pernah konfirmasi soal hal itu Kemudian ada Diana Agron Minka Kelly Sandra Bullock Lily Collins Dan Jenny Slate Terbaru beredar kabar Chris Evans lagi ngincer Shakira yang baru aja putus dari Gerard Piku Hmm banyak juga yang mendukung keduanya jadian loh Wah kini Chris Evans lagi cari jodoh nih Meski Chris Evans sebelum menemuin yang pas Menurutmu dia paling cocok sama siapa nih Boleh download aplikasi dating juga loh Bang Chris Hehehe Berita kedua Ya congrats buat pasangan penyanyi Via Valen dan Sefra Yolandi Yang telah melaksunkan pernikahan di Hotel Jewe Mariad Surabaya di 16 Juli 2022 lalu guys Resepsi yang beriah ini uniknya digelar pake tema Encanted Forest gitu Apa sih ya tema ini baru denger gitu ya Mewah banget sih kayaknya kalo diliat dari potret-potretnya Yuk langsung aja kita intip potret pernikahan dari Via Valen dan juga Sefra Yolandi Cek di saw Mewah bak di negeri dongeng Simak ya potret lengkap resepsi pernikahan Via Valen dan Sefra Yolandi Yang satu ini Bertema Encanted Forest Via dan Sefra nampak bak perih dan pangeran di negeri dongeng loh sebuah milenial Menambah kemagisan resepsi asap dry ice pun menjadi alas di gedung resepsi pernikahan Via dan Sefra Sebelum bersanding di pelaminan Sefra terlihat berdiri untuk menjemput ratu hatinya yakni Via Valen Melengkapi suasana hutan magical di negeri dongeng gedung dihiasi dengan kupu berwarna lilac Indra Bekti dan Ramzi sekali lagi dipercaya menjadi MC untuk resepsi Via dan Sefra Cuman khusus resepsi ini Raffi Ahmad didapuk jadi MC juga nih guys Wah seru banget tuh Via bahkan dibilang mirip ratu perih karena mahkota unik yang dikenakan pada malam resepsi Berlatar pemain orkestra Via dan Sefra duduk manis di pelaminan bersama kedua orang tua Spesialnya nih di resepsi malam itu ada Wagup Jatim, Emil Dardak dan istrinya Arumi Bashin yang hadir Terut hadir juga desainer kenamaan Diana M. Putri Wah mega dan intim banget ya resepsi pernikahan Via Valen dan Sefra Yolandi Well semoga pernikahan mereka selalu diberikan kebahagiaan ya sehidup semati Amin Berita ketiga dari para juraga nih ya Sadi Purnama Sari sempet bikin heboh setelah melaporkan pemilik PS Store Putra Siregar Yang meluncurkan produk kecantikan bersama PS Glow Kedua belah pihak ini pun saling mengugat buat memperjuangkan merek bisnisnya masing-masing gitu katanya guys Gimana ya kronologi lengkapnya? Hmm mending kita cari tau aja di video yang satu ini Sama-sama sebagai pengusaha hits di Indonesia Sadi Purnama Sari pernah mengirimkan pesan pribadi lewat DM Instagram ke Septia Siregar Di 22 September 2019 lalu Hal ini diungkap langsung oleh istri dari Putra Siregar Lewat unggah di akun Instagram pribadinya At Septia Siregar 17 Dalam tangkapan layar tersebut Sadi mengajak Septia berkenalan dan menawarkan kerjasama di bidang kecantikan Bahkan Sadi juga langsung menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya Putra Siregar yang dikenal sebagai pengusaha ponsel ini pun melebarkan sayap bisnisnya Dengan mendirikan PS Store Glow Mulai dikembangkan pada awal 2021 Merek produk kecantikan milik Putra Siregar pun dilujurkan pada bulan Agustus tahun lalu Hal ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat Karena Sadi dan Maharani Kemala pun langsung mengungkapkan kekecewaannya Keduanya mengaku kesal, merknya diciplak habis-habisan Menindak lanjuti permasalahan ini Sadi Purnama Sare menggugat PS Glow terkait sengketa merek dagang pada 15 Maret 2022 lalu ke pengadilan Niaga Medan Melalui gugatannya tersebut, MS Glow dinyatakan menang Dan menjelis hakim memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek PS Store Glow dan PS Store Glow Med Setelah mendapatkan surat somasi dan bertemu dua kali untuk mediasi Sepia mengaku pihaknya diberikan permintaan uang damai atau ganti rugi Sebanyak 60 miliar rupiah kepada MS Glow Berasa disudutkan? PS Store pun balas menggugat MS Glow atas sengketa merek dagang Di pengadilan Niaga Surabaya pada 12 April 2022 Putra Siregar menggugat Gilang Widya Pramana, Sandi Purnama Sari, Titis Indah Wahyu Agustin, Seila Martalia, PT Kosmetika Global Indonesia, dan PT Kosmetika Cantik Indonesia Alhasil, PS Glow pun menang di pengadilan Niaga Surabaya pada 12 Juli lalu Hal itu sotak membuat Sandi Purnama Sari kecewa dan mengajukan kesasi Melalui Instagramnya, Sandi balas mengunggah klarifikasinya terkait nama merek yang terdaftar di Haki Setelah keduanya saling sindir di Instagram masing-masing Sepia pun dituding memblokir akun Sandi Purnama Sari dan Maharani Kemala Menanggapi permasalahan yang ada Sepia langsung mengunggah bukti jika dirinya yang malah diblokir oleh pihak lawan Warganet pun ramai membela kedua belah pihak Kawan artis juga ramai menyemangati pihak MS Glow dan PS Glow Wah, semoga bisa segera damai ya Berita keempat Kalian pasti tau lah ya, Cita Young Fashion Week yang ada di Duku Atas Jakarta Pusat Baru-baru ini pengguna media sosial lagi-lagi dihebohkan nih Dengan aksi peragaan busana runway fashion show Di daerah Duku Atas guys Dari yang bercanda jadi beneran gitu ya Ada runway fashion show di Duku Atas Unik dan seru banget Para pemuda yang sering nongkrong di Duku Atas ini Beneran berlenggak-lenggok ala modal gitu ya di jalanan Mau tau gimana keseruannya? Yuk langsung aja kita lihat di video berikut ini Fenomena Cita Young Fashion Week yang digandrungi remaja-remaja Sundirman Cita Young, Bojong Gede hingga Depok Semakin ramai diperbincangkan Baru-baru ini pengguna media sosial dihebohkan dengan aksi peragaan busana runway fashion show Di Cita Young Fashion Week daerah Duku Atas Jakarta Pusat Pada Sabtu malam 16 Juli lalu Dari video yang beredar di media sosial sih terlihat Para pemuda berlenggak-lenggok di tengah jalan raya bakmodel profesional Berjalan bakmodel mereka disaksikan kerumunan muda-mudi SCBD Runway fashion show ini pun viral seketika FYI, pencetus dari acara fashion show versi Cita Young Fashion Week ini Adalah seorang pemuda berusia 19 tahun Abdul Sofi Alayl Seorang content creator Bersama temannya yakni Adit Abdul dan Adit merupakan penggemar fashion Jepang Harajuku Yang mengaku tiba-tiba terbesit ide unik yang satu ini Well, kalau ngomongin Cita Young Fashion Week Kalian juga pasti familiar sama JJ dan Bonge kan? Ada hal positif lainnya nih dari para pemuda Bojong Gede dan Cita Young Belakangan ini, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Menunjuk JJ dan Bonge untuk membuat konten edukasi kebersihan dan ketertiban di duku atas Bahkan, mereka ditunjuk sesuai arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Alih-alih meminta bayaran, JJ dan Bonge malah mengharapkan beasiswa Karena mereka ingin bersekolah lagi Permintaan beasiswa mereka pun direspon baik oleh pemerintah DKI Jakarta Wah, selamat ya! Semoga semakin banyak hal positif yang dibentuk oleh para pemuda penerus bangsa Masih soal Cita Young Fashion Week Jadi, runway yang diadain di duku atas pada minggu 17 Juli lalu itu Ternyata dihadiri juga sama Bapak Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Kunjungan itu dibagikan Anis melalui Instagram story pribadinya Yuk kita lihat video lengkapnya Check this out! Orang nomor 1 di DKI Jakarta Anis Baswedan mengunjungi duku atas Menggunakan kemeja putih dan rompi biru bertuliskan jaki Anis didampingi aparat Satpol PP yang juga bertugas di sekitar lokasi Katanya sih Pak Anis pengen meninjau langsung fenomena SCBD gitu guys Di unggahan story Anis banyak loh anak muda yang kelihatan sumringah waktu Pak Anis berkunjung Bahkan banyak juga yang memanfaatkan momen itu buat bersuah foto dan juga bersalaman dengan Anis Wah, jadi gimana nih Pak duku atas? Oke kan? Sobat milenial jangan kemana-mana Habis ini Entertimes bakal balik lagi dengan informasi yang gak kalah seru tentunya So, stay tune di Entertimes by IDN Times IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS connected out of home media platform Creating public private partnership with the city we operate in we utilize taxis and ride sharing vehicles for distribution and scale our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content We bridge your digital life to real life Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action IDN Programmatic OOH Smart screens for smarter cities Berita ke-6 guys Film mencuri Raden Saleh nih Kalian mungkin udah liat trailernya ya Jadi film ini punya deretan main cast yang cukup menarik perhatian publik Sobat milenial Ada 6 cast yang jadi sorotani Mulai dari Angga Yunanda, Iqbal Ramadhan, Ari Irham, Agni Nihak, Rahel Amanda, dan juga ada Umay Sahab Pasti deretan ini familiar lah ya buat sobat milenial semua Kenam toko ini ternyata punya keunggulan masing-masing Dan kebetulan banget nih secara eksklusif tim IDN Times bakal ngasih bocoran soal keunggulan pemain-pemain Di mencuri Raden Saleh Yang langsung dibagiin para cast di konferensi pers Jumat lalu guys Penasaran? Ini TVO liputannya bareng jurnalis IDN Times Alia Ahyarini Dan juga Erfah Nanda Kita check this out Jago ngelukis? Ya gue gak bisa Pernah bawa truk Karena kalau bukan Piko gue gak akan bawa truk Karena ngapain Bukan cita-cita gue jadi supir truk Yang ketiga Kalau Agni ngeliat Sarah ya Bangga banget sih Dia atas berprestasi gitu Terus dia jago berantem Badass banget sih pokoknya Dari Sarah ke seharian Terus sampai Sarah ke fancy tuh beda banget Terus juga Dia sayang Dan bucin banget sama Piko Terus dia sayang sama neneknya juga Manis cip Lu dapet jam belum coba Lu tau gak tiga? Buat siap ya? Buat lu Lu lagi gue pikirin juga nih Aduh Gue Gue montir dan Gue bisa bikin apa aja gitu sih Kayak Kayak MacGyver gitu kali ya Gue bisa bikin Barang-barang yang bisa memudahkan Pencurian kita sih kayaknya gitu Jadi Kalau bisa dibanggakan Dan alasan untuk gue Terus hidup Sampai Trilogy gitu kali ya Amin Itu adalah Gue bisa bikin Semuanya gitu Dan Kalau semuanya Butuh sesuatu Yang tidak diperjualbelikan Secara Masif ya Bisa bikin sama Gua Far Jadi itu keunggulannya Gua Far Berani kali ya Berani lagi Iya gak apa-apa deh berani Berani untuk melakukan hal-hal yang Dia tidak pernah bayangkan Betul Lompat dari gedung Ngapain semimang lompat gedung Gimana kan Tapi Miko bisa Jadi udah Benar sekali Vela cewek yang pintar sih Maksudnya Yang pasti untuk melakukan misi Dan punya Kemampuan Manipulasi dan sebagainya Sebenarnya walaupun itu Hal yang gak dibenarkan ya Cuman Dia pintar Cerdas Dia tahu bagaimana cara Apropos orang Yang artinya dia juga Punya skill untuk Mengenali Berkomunikasi sama orang Dan sebagai Vela yang Dengan kondisi hidupnya yang serba berkecukupan Dia bukan anak yang manja sih Gitu Jadi Dia Ya mungkin karena ada hal-hal yang kurang juga dalam hidupnya Mungkin Soal koneksi Dia gak punya Dia memang cenderung tidak punya teman dekat Gitu Jadi Memang dia Strive untuk itu sendiri Gitu loh Dengan source yang dia punya Dan memang Akhirnya dia manfaatkan Itu Ya untuk Untuk bangun Connection sama Ya sama Sarah Pada akhirnya sama Tiko Sama Ucup Sama Gover Sama Tuk Tuk Gitu Jadi Dia pinter sih Maksudnya dia cewek yang smart Hidup Vela Gitu Kalau Tuk Tuk sendiri Kemunggulannya dia driver Gitu Dia driver Dia bisa nyebir Ngebut-ngebutan Ngedrift Dan punya keahlian yang tinggi dalam nyebir Yang bisa dibanggain Itu mungkin Gue sama Gover Bakal dibutuhin banget untuk Yang kedua Dan juga yang ketiga Karena Masih minta gitu Kayak ayo dong Karena itu keunggulan kita yang sangat penting banget Untuk Apa yang kita lakuin dalam film ini Gitu kan Salah satu Apa namanya Aspek penting gitu Tapi emang Emang kita Kayak Mas Angga bilang bahwa Pencurian ini tuh Butuh semuanya gitu loh Kayak Tuk Tuk sebagai kaki Gue sebagai tangan Piko sebagai hatinya Terus Sara sebagai ototnya Ucup dan Vela sebagai otaknya Jadi kayak Kayak semuanya Saling melengkapi Dan salah satu gak ada Pasti pincel Iya Pastinya Keahlian utamanya Hacker Pastinya kan Terus Apa ya Hacker Terus dia Jual barang ilegal Lu bangga dia jual barang ilegal Lu bangga dia jual barang ilegal Lu proud ya dia Kayak dia jualan di Youtube Tapi Lu harus tau Sebenernya dia ngejual barang ilegal itu Karena dia punya Ya Punya Keinginan Kayak ini Dia punya tujuan Supaya orang-orang Semua bisa Pake barang ilegal Jadi sebenernya Barang-barang yang gue jual Adalah Barang-barang yang sangat rare Dan langka gitu loh Jadi kan Kalau Ya orang taunya mungkin kalau orang Yang punya uang banyak doang yang bisa Beli barang langka gitu Dan gue menjual barang-barang langka itu Sama orang-orang yang Ya emang pengen sih Iya Jadi Affordable ya Affordable Yang murah gitu Jadi Ya bangga sih Bener Egalite ya Walaupun itu sebenernya ilegal ya Maaf ya teman-teman Tapi kan Robin Hood Robin Hood Bener Satu lagi Yang gue banggakan Bisa Teman sama Piko kali Berita ketujuh Ada dari opa-opa Hip-hop Korea nih ya Jadi hip-hop group asal Korea Epic Hike Baru aja menggelar konser bertajuk Epic Hike is here Asia Pacific Tour 2022 Di Jakarta Konser yang digelar Sabtu 16 Juli lalu ini Saking serunya bikin penonton Sampai lupa duduk loh katanya Waduh Jadi pengen ngeliat nih ya Keseruan yang tak terlupakan Dari Epic Hike ini Yuk langsung aja Kita tonton Videonya Hip-hop group asal Korea Epic Hike Mengguncang Jakarta Dengan konser mereka Sebagai salah satu Rangkaian tour Keseruan konser Dimulai dengan lagu-lagu baru Epic Hike Yakni Here Dan juga prequel Konser hip-hop yang berlangsung Selama satu setengah jam ini Berikan party vibes Yang seru abis Epic Hike Bawakan lagu legend Hingga terkini Seperti Rosario Fan Hingga Super Rare Antusiasnya terasa sejak awal mulai konser Tablo mengatakan bahwa penonton Tak akan dibiarkan untuk duduk Hal itu terbukti Sampai menuju akhir konser Dan penonton meneriaki encore Gak duduk-duduk loh guys Teriakan fans ampuh Epic Hike Kembali lagi ke atas panggung Dan bawakan lagu No Thanks Tablo menyebut dia seneng banget Bisa mampir ke Jakarta Yang disebutnya sebagai kampung halaman kedua Untuk konser Kabarnya Epic Hike juga akan melanjutkan tour Tapi mereka sendiri gak tau sih Dimana kota selanjutnya Hmm kira-kira kemana ya guys FYI Epic Hike jadi musisi Korea Selatan kedua Yang menggelar tour konser solonya di Jakarta Tahun 2022 ini Gelaran konser yang seru Sampai bikin penonton lupa duduk nih Mereka langsung berdiri Begitu konser dimulai Dan ikut bernyanyi bersama Berita ke-8 Masih dari Korea nih guys Sebuah prestasi yang membanggakan banget baru aja nih Dari Sineas Tanah Air Film Inang Produksi IDN Pictures Yeay Berhasil maju di ajang Bifan 2022 di Korea Selatan Salah satu pemeran utamanya Naishila Mirdat pun terbang ke Korea Bareng sutradara Fajar Nugros Dan juga cast Inang lainnya Kabarnya sih pesona Nay Selama di Korea Sukses mencari perhatian warga net Hmm kira-kira gimana ya Mempesonanya Mbak Nay ini Yolah langsung aja kita lihat potretnya Naishila Mirdat bareng Lydia Kandau Dimas Anggarah Dan sejumlah kru film Inang bertolak ke Korea Selatan Buat menghadiri Bifan 2022 Bifan 2022 alias Bucon Internasional Fantastic Film Festival Adalah festival film internasional yang udah berlangsung selama 26 tahun Inang Film terbaru Naishila Mirdat terpilih jadi salah satu yang ditampilkan di ajang bergensi tersebut Gak heran kalau Naishila dan para cast lain tampil memukau Untuk merepresentasikan film mereka di event internasional ini Naishila kelihatan memukau dengan beberapa koleksi dressnya Saat menghadiri sejumlah agenda di Bifan 2022 Dia sempat mengabadikan momen kebersamaan dengan sutradara Producer dan para cast film Inang lainnya Pasti Korea Selatan Selain itu Naishila juga sempat menikmati jalan-jalan keliling Seoul Misalnya saat foto cantik di Itaiwan ini Tampil modis dan memukau Potret jalan-jalan Naishila udah kayak pemotretan majalah deh Hihihi Ada juga momen foto-foto bareng mama dan lawan mainnya di tengah hujan Malah makin dramatis Pesona Naishila Mirdat pas mewakili film Indonesia berjudul Inang di Bifan Korea Selatan Sukses bikin banyak fans kagum Wow semoga makin bersinar ya prestasinya Sobat millennial jangan kemana-mana ya Karena Entertimes bakal balik lagi habis ini Dengan informasi dari musisi yang baru aja rilis lagu nih Ngobrol bareng jurnalis IDN Times So stay tune terus di Entertimes by IDN Times Eh Din kita tuh harus lebih rutin lagi olahraga tau Buat jaga kesehatan Apalagi sekarang virus corona tuh udah masuk ke Indonesia Nah kayaknya sekarang gue olahraga nih Tapi buat jaga virus corona tuh kita gak cuma harus dengan olahraga aja tau Oh iya Iya kita tuh harus rutin buat cuci tanah Terus atur pola makan Dan yang paling penting Kalau mau makan tuh jangan sampai makan daging mentah Wah kok lu jadi tiba-tiba pinter sih Iya dong Soalnya gue pake ini Ada apps IDN Apps gue nanya di fitur Q&A nya Di mana tuh? Nih lo tinggal buka IDN Apps Terus ada tanda plus lo klik Terus disini ada fitur tanya jawab Udah deh tinggal klik Nah lo tinggal masukin pertanyaan lo disini Jadi itu kita bisa interaksi sama pembaca yang lain? Iya lo bisa interaksi disini Lo bisa nanya sekaligus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada Ntar deh gue download IDN Apps nya Iya pokoknya lo harus download karena semua ada di IDN Welcome back to Enter Times by IDN Times guys Masuk ke segmen cetar alias cerita artis Hari ini jurnalis IDN Times dapat kesempatan ngobrol bareng Eklat Story band pop asal Jakarta yang baru aja release single baru berjudul Kamu 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 Eklat bareng jurnalis IDN Times bakal bahas soal proses seru dibalik pembuatan lagu baru mereka Juga latar belakang dari lagu baru itu tentunya ya Langsung aja kita simak videonya bareng jurnalis IDN Times Check this out Halo teman-teman di IDN Times semuanya Ya halo sebelumnya mungkin bisa nyapa dulu nih teman-teman yang udah gabung siang hari ini Halo teman-teman di IDN Times semuanya Apa kabar semuanya Semoga semuanya sehat-sehat aja Mungkin kalian udah makan siang ya Karena udah jam 1 Sekarang kita ngobrol-ngobrol sebentar Refreshing sebelum kembali bekerja Gue tau pasti minggu ini adalah minggu yang hektik banget Karena gue gak tau kenapa minggu ini adalah Minggu dimana kayak semuanya kembali seperti normal gitu ya Jadi yuk sama-sama kita semangat Tapi sebut kita ngobrol-ngobrol dulu Siap Tuh teman-teman jadi semangat Sebelumnya berarti ini bener dengan Louis ya Yes 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 Jadi kita lagi berjauh-jauhan Jadi nyati yang IDN Times bakal sama aku Oke siap Sebelumnya kenalin aku Aulia Yang bakal ngobrol sama Louis siang hari ini Sebelumnya aku juga mengucapin Selamat akhirnya bergabung dengan warner musik Dan rilis lagu kamu-kamu-kamu Terima kasih Bisa dibagian gimana perasaannya setelah akhirnya Merilis lagu kamu-kamu 2 hari yang lalu ya 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 tanggal 15 So Oh 3 hari yang lalu berarti ya Senang banget pastinya Karena akhirnya kita bisa berkarya lagi Seperti yang teman-teman tau Kalau udah ikutin Eklat Kita kan baru launching album pertama itu di tahun 2020 2020-2021 kita promosi segala macem Sampai akhirnya bisa punya Langkah pertama lagi nih Bikin single untuk album kedua Yaitu bisa terwujud di 2022 ini Jadi kayak Udah menunggu lama sekali penantian yang cukup lama Dan ya happy banget lah Akhirnya bisa Wah lega gitu Bisa keluar Alhamdulillah Mungkin bisa ditanya sedikit Lagu kamu-kamu ini sebenernya Bercerita tentang apa sih? Lagu kamu-kamu ini Bercerita tentang orang yang sedang kasmaran Jadi Yang menggambarkan Setiap kamu bangun pagi Mau ngapa-ngapain Itu udah pasti kepikiran Dia, dia, dan dia Jadi yang ada di otak kamu itu Cuma dia, dia, dia Jadi makanya ada lagu Dia, dia, dia gitu Itu bukan lagu gue sih Tapi yaudah Gak apa-apa Dihubung-hubungkan Boleh-boleh Nah ini sebenernya lagunya dari Kisah nyata Atau mungkin dari kisah orang lain? Inspirasinya sebenernya Cukup lucu Cukup menarik Karena lagu ini adalah Lagu yang gue ciptain Ketika kita lagi photoshoot Terus gue Bikin lagu tentang Gue mau ngecengin Yesua gitu lah Jadi Tentang kayak Produser gue kayak Ayolah ya selingkuh gitu Biar kita viral gitu Ayo selingkuh gitu Jadi gue bikin lagu tuh tentang Dulu ku kira Bahagia hanya berdua Ternyata bertiga Aku bilang gitu Jadi kayak Ya buat lucu-lucuan aja gitu Spontan gitu Terus ternyata Gue ngerasa Eh lagunya Enak nih Nadanya Terus Liriknya gue ganti deh Tentang orang yang sedang kasmaran Karena kan Kamu-kamu-kamu tuh kayak Mungkinan kamu-kamu-kamu gitu loh Orangnya kasmaran Oke Oke Nah tapi Sebenernya Luis Dulu Mungkin dulu-dulu Pernah gak nih Ngerasain hal yang sama Dengan lagu kamu Pasti ya Ini adalah Pasti semuanya Pasti relatable Gak mungkin gak ada orang yang gak relatable Sama lagu ini ya Jadi Dari Lagu Kamu-kamu-kamu ini Menyatakan Bahwasannya Dulu ku kira Cintanya kan buatku bahagia Jadi dulu itu mungkin udah Menemukan Pasangan Terus pasti ngerasa kayak Wah She's the one Pasti yang ini nih Pasti yang jadi pasangan hidup gue yang ini nih Tapi ternyata Salah Ternyata Sampai akhirnya Ketemukan kamu Ada lagi yang baru Dia lagi berpikir kayak Wah Ini pasti ini lagi The one-nya ini nih Walaupun Walaupun Belum tentu bener juga Bisa juga gak jadi Cuman Ya menurut gue itu pasti Dirasakan banyak orang lah Ya betul banget Kayaknya lagu ini bakal relate banget Sama temen-temen Jadi buat temen-temen yang mungkin Belum nonton video clipnya Atau belum dengerin lagunya Harus dengerin Dibetulkan Louis Soalnya Ini pasti relate banget Sama banyak orang Nah Apakah Aulia relate? Sebenernya yang menciptakan lagu ini Louis sendiri Atau ada bantuan Temen-temen yang lain Sebenernya gue sendiri Jadi Pas lagi ngecengin si Yeswa Lagi bikin Sampai ke Prechorus Terus waktu Refnya Dia Ngeletuk Kamu 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 itu Semua Kamu itu adalah Subject yang berbeda-beda Jadi kayak gue Mau punya pacar Kamu Kamu Semuanya dia mau Gitu Dia nyetuk si Kamu-kamunya Jadi ya Emang Suat ciptakan Itulah Si kamu-kamu-kamunya Itu Kalau dari segi first Semua segala macam Ya itu aku yang ciptain Jadi ini awalnya Dari cuman Becandaan doang Tapi akhirnya Lagu yang dirilis Dan ternyata Relay Untuk temen-temen juga Wah ini keren Kalau aku baca-baca Ini kamu Diproduceri oleh Petra Singombing Betul gak sih Gimana perasanya Berkerjasama dengan Petra Singombing Dan diproduceri Cukup lucu Karena gue Waktu Mau Mau gede gitu ya Lagi Bertumbuh Dewasa Gue denger-dengerin Lagunya Petra Ya karena aku Petra terkenal ya kan Terus Dia juga Tinggalnya deket sini Sumbernya gitu Jadi dia Ditaruh kan Tadinya Terus Ya gue juga Cukup mengagumi Karya-karyanya dia lah Jadi Pas ditanya sama Warner kayak Eh produsernya Petra nih gimana Kalian oke gak Petra Petra Singombing Jadi produser kita Ya udah deh Oke gitu lah Lagian juga deket kan Di Bintaro Eh ternyata dia udah Pindah dong di Bali Jadi kita Kerjanya di kubut Very chill Very Bali vibes Santai banget kerjanya Dan orangnya Very Very Apa ya Gue gak nyangka Petra itu Seasik itu Sebanyol itu Dan kita Push rank Mobile Legends Kita happy sekali Kerjanya 10% Push rank 90% Ya pokoknya kita Happy banget lah Bisa ketemu Produsernya kayak Petra Berarti Perilisan album terbaru ini Perilisan Kamu-kamu-kamu ini Dijalani dengan Sangat senang ya Karena bisa push rank Mobile Legends Terus bisa Kalian liburan Gitu kan Di Bali Ini pasti Intian hampir semua Musisi dan penyanyi Bisa kerja Tapi juga liburan Dan paling pentingnya Dan paling pentingnya adalah Gak tau kenapa Selera kita Hampir cut sama Kemudian Referensi-referensi kita sama Terus kayak Soal cari sound Eh kita pengennya sound begini Terus dia kayak Oke Langsung bisa dapet Gitu-gitu Jadi Sangat dimudahkan lah Gitu kerja sama Petra Oke Nah Sebelumnya lagu Eklat Story yang terakhir Itu kan lagu Bentuk Cinta ya Yang Ini banyak banget Diputir sama temen-temen Sering dipake sound Buat TikTok Nah Sebenernya ada gak sih Perbedaan yang Signifikan Antara lagu Bentuk Cinta Dan lagu Kamu-kamu-kamu Perbedaan yang paling signifikan Adalah Sebenernya Lagu Bentuk Cinta Adalah lagu yang Paling gak gue expect Untuk Nge-hits Gitu ya Karena Very Personal Karena ini kan gue ciptain Buat Dulu pacar Sekarang jadi istri Dan gak semua orang punya Punya Apa ya Gambaran Atau deskripsi Yang kayak gitu kan Tamput Tuhan Awar Bagi Gulali Dan segala macem Jadi Ya lagu ini tuh Buat gue Personal banget lah Gitu Dan kadang kan Kamu-kamu-kamu ini Lebih luas Dan tadi gue bilang Pasti semua orang bisa relate Gitu Jadi Ya Bedanya itu banget sih Satu personal banget Satunya semua orang bisa relate Gitu Di weekday Terus weekend Kayak pengen pergi gitu Tapi mager Plus gak punya waktu Kalau misalnya keluar Jakarta Kita punya rekomendasi yang tepat Buat kalian Ini dia 5 tempat Healing yang pas Buat ngelepas penat Ala IDN Times Dicatet ya Cek this out Buat sobat milenial Yang suka healing-hiling nih IDN Times punya rekomendasi yang pas Buat kalian yang domisili di Jakarta Dan gak mau jauh-jauh Simak yuk Tempat pertama Cocok buat kamu yang suka sama seni Ada Museum Macan Di Kebonjeruk Jakarta Barat Museum Macan menampilkan Begitu banyak karya seni modern Dan kontemporer Yang menarik banget Kamu bisa mengambil foto-foto cantik Di berbagai sudut museum ini Kedua Hutan mangrove Di Pantai Indah Kapuk Sambil menyusuri hutan Kamu bisa berjalan di atas geladak Dan berfoto dengan latar belakang yang indah Selain itu Kamu juga bisa menaiki perahu Untuk menyusuri sungainya Ada juga loh Kano atau sepeda air yang bisa disewa Kalau gak pengen cepat pulang Mulai juga nih Nginup di pondok yang disediakan disana Ketiga Taman Suropati yang dikenal sebagai titik 0RI Spot healing ini udah berdiri dari zaman kolonial Belanda loh guys Di taman ini banyak aktivitas yang bisa kamu lakukan Mulai dari bersantai Menikmati musik Berolah raga Dan masih banyak lagi Keempat Ada Jakarta Aquarium Kalau kamu pengen healing di tempat indoor Bisa langsung dateng ke Jakarta Aquarium yang ada di dalam Mall Neo Soho Jakarta Barat Ya kayak namanya gitu ya Di Jakarta Aquarium Banyak hewan laut yang bisa kalian temuin guys Bahkan Ada pingguin yang lucu-lucu disini Salah satu hewan unik lainnya Yang jarang ada di tempat lain Adalah Berang-berang Itu tadi tempat-tempat Healing di Jakarta Yang bisa kamu singgahi di weekend nih So Gimana Ada yang tertarik gak guys Yah gak kerasa kita udah sampai di penghujung acara nih Sobat Melenial Tapi jangan sedih karena Entertimes bakal balik lagi pekan depan Jangan lupa ya saksikan terus Entertimes by IDN Times Cuma di IDN App jam 16 waktu Indonesia Barat setiap hari Jumat Nah buat kalian nih yang belum punya IDN App Langsung aja download di App Store atau Play Store kalian Karena ini free tanpa dipungut biaya Dan kalau misalnya kalian ketinggalan di hari Jumat nih Bisa banget nonton Rerun Entertimes Di YouTube channel IDN Times tentunya Setiap hari Sabtu ya Jangan lupa dibunyiin loncengnya dulu Biar gak ketinggalan informasi up to date nih Aku Larasati Putri Sama kru yang bertugas Mamit undur diri dari hadapan Sobat Melenial semua Thank you banget udah Nonton Entertimes by IDN Times Kita ketemu lagi di pekan depan Oke Bye-bye Stay healthy Bye 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 Bye